Nasib Peacemaker dan Suicide Squad di proyek masa depan DCU Dengan terjadinya reboot DCU, timeline jagad sinemati DCU yang disusun oleh CEO DC Studios James Gunn dan Peter Safran yang mengalami perombakan total sampai ke akar-akarnya dan menyusun ulang film mereka yang dimulai dari nol dan ini sebuah gebrakan di mana semua film akan saling berkaitan DC Studios menghapus semua film-film yang ada di timeline DCU Nah saat ini para fans tentu saja bertanya-tanya bagaimana dengan perkembangan dari serial Peacemaker season kedua dan Suicide ketiga yang telah dikerjakan James Gunn Pertanyaan ini tentu saja menjadi misteri yang mungkin akan menjadi kontroversial Ya bagaimana mungkin nih semua film DCU yang dulunya sudah terkait dan sekarang dengan bergantinya rezim James Gunn maka semua film itu akan dihapus dan apakah film Suicide Squad dengan serial Peacemaker juga akan dihapus? Nah sebelum kita lebih jauh membahas bagaimana nasib kedua film garapan James Gunn ini ada baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe channel DC Indonesia ayo dukung dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan terima kasih nih bagi yang sudah subscribe kalian luar biasa kan gitu Jadi masalah ini sebenarnya sudah pasti dipikirkan oleh si James Gunn terlebih dahulu di mana di saat ini James Gunn adalah orang yang bertanggung jawab untuk membentuk proyek DCU 10 tahun ke depan baik film DC, serial, TV, dan game dan untuk melakukannya itu ya dia pun berinisiatif untuk menghapus apapun itu yang ada di dalam timeline yang dulunya adalah DCU ataupun Snyderverse setelah memberikan bocoran yang menjelaskan dia akan mengambil cerita utama dari proyeknya dengan menceritakan kisah awal Superman di masa mudanya yang bekerja di Metropolis sebagai wartawan media Daily Planet dan itu tidak melibatkan Henry Gavill dan selanjutnya mengkancelkan Wonder Woman Gal Gadot untuk proyek DCU yang lainnya sebenarnya dengan gagasan James Gunn untuk merebot DCU sebagian dia lakukan untuk memutuskan masa depan alam semesta bersama dari Snyderverse yang menyebabkan masalah besar karena apa yang telah dia lakukan pada Francis DCU sebut saja ini dalam film Suicide Squad yang menampilkan beberapa karakter kunci di dalamnya yaitu ada Harley Quinn dan Amanda Waller nah jika kita lihat ini apa yang terjadi pada filmnya Amanda Waller dan Harley Quinn bersama-sama telah membuat sejarah dalam cerita tersebut yang melibatkan Batman Ben Affleck dimana pada saat itu Amanda Waller bertemu dengan Bruce Wayne pada saat post kredit scene Suicide Squad pertama yaitu di tahun 2016 begitu juga dengan Harley Quinn yang berhadapan dengan Batman nah dengan reboot DCU berarti karakter tersebut juga harus ditinggalkan yang berarti Suicide Squad ketiga atau proyek lainnya yang menggunakan karakter yang sama tidak dapat ditampilkan kembali hal ini masuk akal karena apapun itu dalam penyajian cerita yang telah terjadi sepanjang alur cerita film DC yang sudah ditampilkan terutama yang berhubungan dengan film-film lainnya harus dihapus nah jika film Suicide Squad itu terhubung dengan Batman Ben Affleck yang sudah keluar dari DCU maka Amanda Waller yang ada di Pacemaker juga harus dihapus dari film itu dan otomatis serial Pacemaker ataupun Suicide Squad juga dihapus tapi itu kan ya analogi berpikirku saja namun saat ini yang pastinya pada film serial Pacemaker di akhir season pertama jelas itu adalah koneksi pahlawan Justice League dari Snyderverse penampilan itu sangat mengesankan sebagian besar para penggemar James Gunn telah membawa tim Justice League muncul di akhir serial Pacemaker season pertama kita dapat melihat dengan jelas ada Aquaman yang diperankan Jason Momoa dan Flash Barry Allen yang diperankan Ezra Miller dimana kedua pahlawan itu berinteraksi langsung dengan Pacemaker sedangkan kedua pahlawan Justice League yang lainnya hanya siluet bayangan yaitu si Superman dan Wonder Woman meskipun ya tanpa dijelaskan nih kemana si Batman dan Saber nah dengan Camino yang tidak terduga ini yang terjadi di akhir serial Pacemaker season pertama yang secara langsung ini tidak dapat diubah menghubungkan Pacemaker ke era Snyderverse ya si James Gunn bahkan telah menggoda bahwa karakter akrab lainnya dari DCU dapat muncul yang akan semakin memperkuat interkonektivitas berbagai era DC tapi ya bisa saja kan menurut aku ini si James Gunn perlu membatalkan season kedua Pacemaker untuk perombakan proyek DCU-nya untuk 10 tahun ke depan karena semua ini jika kita perhatikan ya wajar saja ya kan dan ya bisa diterimalah dengan apa yang ada di dalam pikiran para penggemar jika James Gunn serius mengenai rebord DCU yang disusun James Gunn dan Pitosa peran sebuah langkah yang konkret untuk membersihkan yang sudah ambrol ini berarti James Gunn juga harus membatalkan proyek serial Pacemaker sedangkan dirinya itu kan waktu itu sebelum terpilih sebagai CEO DC Studios James Gunn yang juga dikabarkan sembari mengembangkan season kedua Pacemaker yang akan tayang di HBO Match dia juga sedang menyusun spin-off dari karakter Amanda Waller namun ya kita kembali lagi lah ke masalah utama pada pembahasan kita kali ini melihat sejarah Pacemaker yang saat ini berada dengan Snyderverse tentu saja membuat film ini akan menjadi lebih rumit untuk diterima ya semua ini dengan ada hubungannya penceritaan film DC yang saling berkaitan selama beberapa tahun terakhir berarti Pacemaker yang diperankan John Cena tidak dapat dilanjutkan kembali untuk proyek DCU Bible-nya si James Gunn dan Peter Sofran dan bisa saja nih serial Pacemaker harus diakhiri sebelum rebord DCU yang akan dimulai artinya serial Pacemaker harus dikerjakan dan dirilis tahun 2023 ya sebelum era DCU Bible-nya James Gunn dimulai dan otomatis nih The Suicide Squad-nya si James Gunn itu juga harus berakhir semua itu ya tentu saja ya kalau menurut aku sebelum film The Flash nah jika kita lanjutkan ke semua karakter penting termasuk Harley Quinn yang diperankan Margaret Robby harus di-recast dalam film The Suicide Squad-nya si James Gunn nantinya ya sama juga lah yang terjadi dengan Superman ataupun Wonder Woman jadi nih bagaimana dengan penurut kalian pada video ini yang jelas ini hanyalah menurutku dan apapun itu ya tentu saja dapat perlu kita diskusikan nah silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar sekali lagi jangan lupa ya subscribe sub indo by broth3rmax